Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani dimanapun kalian berada Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanallah ta'ala amin ya rabbal alamin Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Dan video kali ini ya sahabat ya Yaitu saya akan membahas tentang yaitu manfaat daripada madu Yang mana madu itu selain untuk kebugaran tubuh kita Manfaat daripada madu itu sangat banyak dan sangat bagus untuk kesehatan Yaitu juga bisa menyehatkan untuk tanaman ya sahabat Pokoknya simak video ini sampai selesai dan jangan skip Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya Biar tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke ya sahabat mari kita mengulai tentang manfaat daripada madu Untuk mencegah daripada kerontokan pada bunga ya sahabat ya Nah macam ini Oke sahabat disini saya sudah siapkan yaitu madu ya Selain madu ini untuk menyehatkan bagi tubuh kita Atau sangat banyak manfaatnya daripada madu ini ya sahabat Untuk kesehatan baik Selain kesehatan tubuh kita ini juga bisa menyehatkan yaitu untuk tanaman sahabat Yang mana manfaat daripada madu ini adalah bisa mencegah kerontokan pada bunga cabai ini ya Yang mana biar tidak dirontok sahabat Nah macam ini Karena apa Karena kita dari kecil sampai tubuh besar macam ini ya Sampai berbuah ya Kita harus betul-betul merawatnya Supaya agar tidak rontok bunganya Akan membuahkan hasil yang sangat bagus dan maksimal sahabat ya Disini saya akan memberikan tips atau contoh Atau cara mencegah yaitu Untuk merawat kerontokan bunga pada tanaman cabai ya sahabat ya Yaitu dari madu Oke sahabat Langsung saja disini sudah saya siapkan madu ya Nah ini adalah madu asli yang mana Ini diambil dari sarangnya ya sahabat ya Kalau di kampung saya ini harganya yaitu Rp70.000 satu botol macam ini sahabat Dan disini saya sudah siapkan yaitu penyemprot alat penyemprotannya Yaitu berisi 2 liter sahabat 2 liter ya Sudah ada airnya Dan pertanyaannya Nanti apakah Kalau disemprotkan pada tanaman Atau pada bunga cabai Apakah tidak mengundang semut Nah disini oke Nah disini ada penawar yaitu untuk Pencegahan ya biasanya Kalau semut itu memang suka-suka pada Memang suka pada hal-hal yang manis ya sahabat Seperti halnya madu ini ya Dan pencegahan daripada semut itu Ini ada ragi ya sahabat Ragi ini juga sangat bagus untuk tanaman Ragi ini bisa mengusir yaitu Seperti halnya pekecot Dan membantu mengusir pada penyakit antraknosa Penyakit porong Semut semua lalu buah atau semua penyakit ya sahabat ya Tapi harus dengan takaran yang sesuai dengan dosisnya Kalau kita tidak tahu memakainya Kalau kebanyakan ragi ini menggunakan bisa kering ya sahabat ya Karena ini panas Disini ada air 2 liter Yaitu dikasih Air 2 liter dikasih 1 sendok Madu Ini ya sahabat ya Kalau tidak percaya ini dulu ya Madu asli sahabat Dalam takaran air 2 liter ini sahabat ya Ini dikasih madu 1 sendok makan ya sahabat ya Dan raginya ini hanya secukupnya saja Yaitu manfaatnya untuk mengusir semut ya sahabat ya Karena semut itu biasanya suka pada Hal-hal yang manis Nah segini sahabat Yaitu untuk mengusir semut Semua penyakit serangga atau Lalar-lalar buah Atau penyakit porong Ini bisa diatasi dengan Yaitu ragi ya sahabat ya Nah kita Buka dalam sini Jangan dikasih semua 1 putir Nanti bisa berbahaya Karena ini dosisnya sangat tinggi Dikasih seperempatnya Daripada 1 putir tadi ya Macam ini Kita aduk sampai rata sahabat ya Antara madu dengan raginya tadi Manfaat daripada ragi dan madu ini Adalah untuk mencegah Kerontokan pada bunga Oke sahabat Kita masukkan saja Lihat ya sahabat ya Ini air 2 liter ya Kita langsung saja semprotkan Pada tanaman yang sudah berbunga Macam ini ya Yaitu dilakukan Pada masa generatif Yang mana tanaman cabai ini Sudah berbunga ya Macam ini ya Kita semprotkan Nah macam ini Dan manfaat daripada madu tersebut Ada untuk Mencegah kerontokan pada Bunga tanaman cabai ya Nah macam ini Nah ini sudah Serentak mulai berbunga Dan berbuah ya Kita semprot saja Dan manfaat daripada ragi tadi Adalah untuk mengusir semut ya Biasanya kalau semut itu Menyukai hal-hal yang manis ya sahabat ya Dan ini diaplikasikan Yaitu 1 minggu sekali Biar tanaman kita tetap Subur Tetap utuh Nah ini sudah mulai berbunga semua Kita semprot saja Dan man Kita harus betul-betul Menyerawatnya sahabat Ini boleh dilakukan Pada tanaman Semua tanaman Ini sahabat Ini Tadi sudah saya semprot Sama madu Sama ragi ya Disini ya itu Manfaatnya adalah Untuk mencegah kerontokan Pada bunga Tanaman cabai Dan ini boleh diaplikasikan Pada semua tanaman Dan ini penyemprotan Yang kedua kali ya sahabat Yang satu minggu yang lalu Saya sengaja Tidak buat video Karena Terlebih dahulu Saya memperhatikan Pada tanaman saya Terlebih dahulu ya Biar Gimana hasilnya Alhamdulillah Disini tidak ada yang mati Tanaman saya Semua ya sahabat Alhamdulillah Tetap segar dan bugar Bunganya dan buahnya ya Nah macam ini Tetap utuh Dan manfaat tadi adalah Bisa mencegah yaitu Penyakit porong Atau Antraknosa ya sahabat ya Itu manfaat daripada Madu dan ragi tadi Untuk Menguatkan akar Dan pencegahan Pada kerontokan Pada bunga ya Alhamdulillah disini Utuh semua Tidak ada yang mati ya sahabat Karena saya tidak mau Menyesatkan semua orang Makanya saya terlebih dahulu Yaitu mengaplikasikannya Ke tanaman saya Terlebih dahulu Biar tidak semua Teman-teman ini Menyesat ya Biar semua teman-teman ini Melihat sendiri hasilnya Tidak ada yang rontok Tidak ada yang Mati tanaman saya Berarti sangat bagus Selain Untuk kebukaran Kesehatan Bagi tubuh kita ya Madu itu Yaitu juga manfaatnya Untuk Kesehatan bagi Tanaman ya sahabat ya Sahabat ya Hanya itu yang saya Bisa bagikan Ke teman-teman Karena tak ada ilmu Yang bermanfaat Keduali yang saya berbagi Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh